Ada beberapa kesalahan menurut saya dalam pemberansian korupsi. Bagian pertama kesalahannya adalah pemberansian korupsi selama ini terlalu meletakkan persoalan itu dari aspek legal saja. Ketika pengadilan di sebahagiannya menjadi tempat ketidakadilan, dan kita mempercayai keadilan sebagai tukul atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah keadilan, kita sebenarnya sedang melakukan kesalahan. Sementara kita tidak sungguh-sungguh membangun keadilan yang lebih baik. Harusnya konsentrasinya begitu. Kesalahan kedua, Dalam menangani kasus-kasus korupsi, kebanyakan kita hanya menangani case. Melihat kasus itu dilakukan orang per orang, tidak melihat bahwa ini adalah well-organized crime, sehingga kemudian yang ditangkap orang, bukan jaringan. Nah, akibatnya kemudian, yaudah, senang sih media, ada orang tetang-tang, tapi sebenarnya akar masalah tidak tertentu. Nah, kesalahan yang ketiga, ini mungkin bisa mengaitkan dengan akar disemukakan oleh dalam jalan-jalan jalan. Korupsi tidak dilihat. Akar-akar masalahnya dalam perspektif dan konteks sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga kita tidak bisa menaklukan korupsi berbasis pada roots of the problem, problem utamanya. Nah, kalau kita sepakati ada kesalahan paradigmatis seperti itu, pertanyaan pertamanya adalah, apakah kita mampu mengidentifikasi sebenarnya epicentrum korupsi itu ada di mana? Coba Anda bayangkan, kita bikin ini, apa-apa yang saya buat perbanjian ini. Pada zaman Orde Baru, kasus apa yang paling menarik hatian publik? Dan siapa yang bisa dibawa ke penerbangan? Kalau dibandingkan sekarang, atau di periode awal reformasi, dan yang sekarang ini, dalam 2-3 tahun terakhir ini, kita lihat, maksudnya di level sektor mana, dan siapa, yang kemudian berhasil di bawah ke penerbangan. Jadi sebenarnya, kalau dibandingkan saja, kita bisa melihat, bahwa sekarang sudah banyak high-ranking auditors yang kena, dan sektor-sektor. Yang dulu adalah tempat nyaman, nanti kalau pake bahasanya, oligark-oligark. Karena itu mulai kegangkaran, oligark loh, itu kan sebenarnya dua dia. Bagaimana melindungi kekayaannya, dan bagaimana mengamankan revenue-nya. Bukan hanya melindungi kekayaannya saja. Bagi dia nggak begitu penting, ada di dalam atau di luar. Nah, kalau begitu pertanyaannya, kira-kira, di mana sih efisentrumnya? Kalau, apa namanya, jelasin karena korupsi itu ya, kan sebenarnya ada level, 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 miskan korupsi itu. Kadang-kadang orang suka, mengacaukan itu. Kalau yang urusannya itu soal, suap menjawab di level yang kecil, bikin SIM, bikin KTP, bikin macam-macam lain, prisoner-prison, itu levelnya tuh, ya kata gaji kurang. Dan kualifikasinya, kemudian kita bisa menggunakan, biasanya pendekatannya, pendekatan selain penyekatan gaji, itu pendekatan moral. bingung orang ini, kok antara kesempatan dan niat, terjadi di situ. Tapi kalau mulai naik lagi, ke level yang lebih besar, itu sebenarnya udah bukan uang kecil lain itu. Kalau yang uang kecil itu tadi, kebanyakan gede-gede juga korupsi gitu kan. Masyarakat menjadi pemainnya. Nah, kalau sudah naik di level yang lebih gede lagi, pengadaan barang, promosi, rekrutmen, itu orang yang mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu. Nggak bisa semua orang main di level itu. Tapi sekarang mereka melakukan proses metamorfose, sudah jadi lebih jago-jago lagi. Misalnya, procurement. Sekarang udah pakai e-procurement, itu masih bisa dijebol. Kasus di Banten itu dijebol, e-procurement. Jadi sistem e-procure itu sebenarnya, walaupun sudah pakai teknologi, bisa di siasat. Nah, yang level yang ketiga sebenarnya, yaitu level yang mainnya itu, di tingkat kebijakan, di tingkat anggaran negara yang lebih besar, pengaturan-pengaturan anggaran, di tingkat perumusan sektor-sektor pembangunan, ini oligark mainnya di situ. dan hukum mengalami, mempunyai keterbatasan. Gimana mau nangkuk orang yang sedang merencanakan, anggarannya susah kan. Perugian negara aja lah, belum ada. Secara hukum, secara teknis, susah banget. Tapi, yaitu kelemahannya tadi, kita itu menganggap persoalan polusi itu persoalan hukum, jadi ada kelemahan di situ. Makanya kemudian, di KPK itu dikembangkan pendekatan, yang bukan hanya pendekatan repressive, tapi juga pendekatan, apa namanya, antisipatif, dan bahkan sekarang preemptive. Jadi, dengan pendekatan preemptive itu, orang udah dikasih tahu nih, eh, lu jangan main di sektor itu, kita lagi masuk di sektor itu, kita lagi beresin sistemnya di situ, kalau lu masuk, lu berhadapan. Misalnya kayak gitu, saya mau kasih contoh di sini. Misalnya, kami tahu kok, berapa jumlah, kami tahu kok, berapa jumlah, Lamborghini yang beredar di Jakarta. Bet lo gak ada, lo bet lo gak bisa. Lo gak tahu. Dalam jatatan gue, kagak ada. Tapi, di situ sebenarnya juga, bukan sekedar, berapa pemilik Lamborghini kan, sampai dia punya Lamborghini, emang penghasilannya berapa sih? Bukan hanya itu, kalau penghasilan lo berapa, emang lo bayar pajak, sesuai dengan penghasilan lo? Kalau dilacak lagi, emang penghasilan lo dari mana? Itu kan sebenarnya bisa, bisa di, bisa diselisik semua. Makanya kemudian, salah satu, saya loncat di jalan keluar, salah satu jalan keluar, yang harus dilakukan, selain yang tadi, misalnya, ini bersama, apa cuma begitu, tidak ini, punya kelemahan yang akut, mau main level yang sangat advance, tapi basicnya kita lemah, infrastruktur kita masih lemah, sekarang kalau saya tanya, berapa jumlah penduduk, yang hari ini, cat lahir, kalau kemudian ditanya lagi, gitu kan, apakah kita tahu, berapa jumlah orang, yang pantas, membayar pajak, susah kita, gila sih. Nah, infrastruktur yang lemah ini, ruang abu-abunya, cukup luas, ini permainan, para oligark, jadi kita, selain ngomong nanti ya, ngomong soal, bagaimana membangun infrastruktur politik, infrastruktur negara dulu, ini dibangun, dan itu basic, harus. selamat menikmati,